Pemirsa hari ini Sabtu 23 Juli 2022, saya berada di Jakarta Convention Center Senayan, menghadiri perayaan Wisuda Binus University yang ke-65. Pemirsa perayaan Wisuda kali ini terasa sangat istimewa, sebab ini adalah kali pertama Binus University kembali mengadakan perayaan Wisuda secara on-site. Setelah lebih dari dua tahun lamanya, Binus University mengadakan perayaan Wisuda secara online atau daring di tengah pandemi COVID-19. Dengan total Wisudawan mencapai 3.840, Binus University dengan bangga mencetak 66 lulusan terbaik dari 54 program studi. Kesannya banyak banget ya selama kurang lebih, berarti hampir berapa tuh, 5 tahun ya dari 2017. Dengan awalnya 4 tahun, pasti banyak banget kesannya ya. Mulai dari ketemu teman-temannya, bangun koneksi, kerjasama, terus udah gitu. Semua orang yang ada dalam Binusnya kompeten, semua dosennya, semua sistemnya. Jadi buat gue sangat amat menarik, sangat amat berkesan berkuliah di Binus. Dan punya pengalaman kuliah di Binus tuh menyenangkan sekali. Banyak pengalamannya juga, ada prakteknya, gak cuma teori doang. Jadi sangat amat berkesan. Kenapa aku memilih Binus ya karena memang fleksibel banget. Kita bisa kuliah dari rumah dan gak kepatuh harus ke kampus setiap hari. Dan selama kuliah juga enjoy banget, bener-bener sangat-sangat. Walaupun online pun kita bisa mengerti 100% apa yang di dosen jelasin sih. Itu aja sih. Di wisuda ke-65 kali ini dihadiri oleh CEO Binal Nusantara, Bernat Gunawan. Rektor Binus Universiti Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Ibu Dr. Insinyur Paris Tianti Nurwardhani MP, serta Senat Perguruan Tinggi Binal Nusantara. Kami orang tua sangat bangga. Sebab kami mendapati bagaimana Binus salah satu universiti terbaik di negeri kita Indonesia yang bisa membawa anak-anak kita ini memiliki masa depan yang penuh harapan. Melalui pendidikan yang dikecap mereka lewat Binus ini, sungguh kami boleh melihat masa depan lebih luas lagi, lebih terarah lagi. Terima kasih. Saya suka banget anak saya sekolah di Binus. Kenapa? Karena saya dengar dari teman-teman saya, kebetulan saya kerja kantor di BRI dan Reksa Sekuritas. Saya dengar dari teman-teman yang ada, katanya kalau di Binus itu anak-anaknya itu kalau udah tamat sekolah, cepat dapet kerja gitu kan, pinter. Dan memang ternyata terbukti. Terbuktinya kenapa anak saya waktu itu sempat magang di Wing selama setahun dan dia oke banget, jago banget, pinter banget pada waktu magang sampai sudah ditawari pula di Wings, tapi dia pengen berusaha cari tempat yang lain. Kemarin sempat udah dapet panggilan di PwC. Keren banget Binus dan terbukti anak saya cepat dapet kerja. Pemirsa perayaan Wisuda ke-65 ini terbagi ke dalam 2 hari dan 4 shift, yakni pada hari ini Sabtu 23 Juli 2022 yang terbagi ke dalam 2 shift secara on-site, serta besok pada hari Minggu 24 Juli 2022 yang terbagi ke dalam 2 shift secara on-site dan online. Dari Jakarta Convention Center Senayan, saya Anissa dan jurukamera Felistia melaporkan untuk Binus TV. 3,91 Terima kasih.